Gue pemeran gue boleh, gue pemeran gue boleh Kok pikirnya gak takut? Kok pikirnya gak takut sama ngak? Apa ya? Gue kira gue Sini tak lho Gue kira gue Sini tak lho Sini, ayo gue Sini, disini Sini, disini Sini, udah kalah, kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Benarif Dari Forum News Network Pengkhianatan Jokowi terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Atau PTIP Karena ingin mewujudkan dinasi politiknya Bernampak serius Tidak hanya di level akar rumput Bahkan juga terjadi Di level elit politiknya Mereka tidak lagi sungkan Berdebat secara keras di layar Kacang, tantang Menantang secara pribadi, bahkan Nyaris baku hantam Padahal saat itu acara tersebut disiarkan Secara langsung Dan dihadiri sejumlah komunitas mahasiswa Salah satunya Peristiwa ini terjadi ketika Politisi PDIP Deddy Sitorus bertemu dengan Pentolan Prabowo Mania Emanuel Ebenezer Atau sering dipanggil Noel Noel ini tadinya sebelum menjadi Mendiri atau menjadi tim suksesnya Dari Prabowo Dan kemudian menyebut Kelompoknya sebagai Prabowo Mania Dia ini tadinya adalah pendiri dari Jokowi Mania Jadi termasuk Dayhatnya Jokowi Dan kedua orang ini Dihadirkan dalam acara Pandung Demokrasi Yang membahas soal Kenaikan yang Kenaikan suara yang mencurigakan Mencurigakan dari PSI Partai yang dipimpin oleh Anak bontot dari Presiden Jokowi Yaitu Aisang Pangarep Dan juga soal Cahwe-cawe Politik dari Presiden Jokowi Yang ingin membangun dinastinya Dan berdampak serius Terjadinya kecurangan yang Terstruktur sistematif Dan masif pada pemilu 2024 Kecurangan kan itu tidak hanya Terjadi pada Belpres Tetapi juga pada Pilak terutama Kenaikan suara yang mencolok dari PSI Awalnya Noel Begitu biasanya Si Emmanuel ini dipanggil Yang duduk berseberahan Dengan politisi PSI Faldo Maldini Berdebat dengan Pakar Hukum Tata Negara Ferry Amsari Keduanya memperdebatkan Soal kecurangan pemilu Karena terus Cahwe-cawinya Jokowi Noel mempertanyakan Apa yang salah Dengan Cahwe-cawi Jokowi Selama untuk Kepentingan bangsa dan negara Ini saya jadi teringat Persis seperti argumen Atau dalih sebenarnya tepatnya Jokowi Ketika dia dikritik Setelah menyatakan Akan terus Cahwe-cawe Waktu itu dia menyatakan Bahwa Cahwe-cawe yang dia maksud Itu adalah Untuk kepentingan bangsa dan negara Nah Noel ini juga Menyatakan Seperti itu Kata dia Cahwe-cawe ini Dilandasi Niat yang baik Dan Apa Baik bagi Bangsa dan negara Kata dia Jadi apa Masalahnya Selama tidak ada Kaitannya Cahwe-cawe itu Untuk kepentingan Pribadi dan keluarga Jadi itu baik-baik saja Kata Noel Soal ini lah kemudian Disambar oleh Ferry Amsari Dan dia menunjukkan Bukti Apa yang dilakukan Oleh Jokowi itu Tidak baik bagi bangsa dan negara Dan itu melanggar Tetap MPR Karena melanggar KKN ya Korupsi-kolusi dan nepotisme Yang Betul-betul ini Jadi dasar Dari reformasi di Indonesia Setelah era order baru Dan dengan telak Ferry Amsari itu Menunjukkan putusan Mahkamah Konstitusi Yang meloloskan Gibran Sebagai calon wakil presidennya Dan pada waktu itu kan Mahkamah Konstitusi itu Dipimpin langsung Ketuanya adalah Adik Ipar Presiden Jokowi Ya Anwar Usman Dan kemudian Melalui sidang di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Kan Anwar Usman Dinyatakan Bersalah melakukan Pelanggaran kode etik berat Bahkan dicopot Dari jabatannya Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi Dan dilarang Untuk ikut Terlibat Mengadili sengketa Mulai dari Pilkada Filek Dan bahkan Pilpres Ferry juga menunjukkan Bahwa Partai Solidaris Indonesia Partai yang dipimpin Kaisang Yang waktu-waktu Mengajukan Judicial Review Batas Usia 40 tahun Untuk cara calon Wakil Presiden Calon dan calon Presiden dan calon Wakil Presiden Maksud saya Dan ini yang menjadi Hambatan Waktu itu Bagi Gibran Ferry juga Mempertanyakan Dipilihnya Kaisang Sebagai ketua umum PSI Kendati Wibadiyah Baru menerima Kartu anggota PSI Dua hari sebelumnya Nah ketika Membantah Arguen Ferry ini Entah kenapa Noel yang sebelumnya Adalah Dair Jokowi ini Kemudian Kok langsung Menyenggol Polisi PDIP Dedi Sitorus Yang duduk Di sebelah Ferry Amsari Ini mereka memang Di formatnya Dibuat Duduk berhadapan Begitu ya Ini kelompok culas Mengugat kecurangan Saya anggap Orang yang culas Mengugat kecurangan Gitu loh Ikut saja Sudah dicurangi Apalagi tidak Orang yang culas Ini siapa yang dimaksud Tanya Dedy Dedy paham tuh Orang-orang culas itu siapa Kan yang ngomong banget Oh ya Maksud saya tanya Mane Lu dong Lu yang ngomong Gue gak ada ngomong dari tadi Tadi kan omong Orkestrasikan Sebuah kecurangan Di depan orang nih Tidak ada orang Kenapa rupanya Aduh Aduh apa Oke Lu pemilu wajah kala Soalnya mintaanku Luas dari culas Luas dari culas Jembran aja Oke Lu dewan tidak punya rasa hormat Ingat deh Jengkonyol lu Eh Luas Jengkonyol apa Ayo kita buka Ayo Kita akan buka itu ya Kita akan buka itu Kita akan buka itu Jengkonyol lu Baik Baik Iya Lu marah kenapa Culas Tidak kalau lu jadi Keselam pribadi Loh Kenapa pribadi Ini kita bicara politik Lu yang ngakur Gue ngomong apa Lu ngomong apa tadi Gue liat lu aja jijik Gue ngomong apa Gue lebih cusat dari lu Bang Noel Saya ke Bang Faldo ya Bang Faldo Entah dulu gue belum ngomong Tadi gue mau ngomongin dulu Yang disebut tadi itu Soal Apa namanya Tadi gue sampe lupa Tadi ngomong Substansi demokrasi Oke Bicara substansi demokrasi Itu bicara proses Kalau ada orang yang bilang Pembegalan di MK Yang berujung pada Pemecatan ketua MK Sebagai substansi demokrasi Orang itu pasti gak pernah baca buku Ya Orang itu pasti gak ngerti substansi Lalu kalau ada orang bilang Bahwa bagi-bagi Bansos Dengan melanggar undang-undang APBN Undang-undang keuangan negara Ya Pada saat Anggota keluarganya Ikut dalam kontestasi pemilu Bukan sebagai kejahatan demokrasi Orang itu gak ngerti demokrasi Tidak paham apa itu demokrasi Cuma punya urat suara Kalau orang paham substansi Pernah baca buku Malu teriak-teriak Malu Jadi maksud lu Lu paham demokrasi Lu paham demokrasi Apa yang pahami tentang demokrasi Lu bukan bus Kita debat itu Kita bicara tentang debat substansi itu Paham demokrasi yang mana Yang mana tentang demokrasi yang lu pahami Pembegalan MK Pembegalan MK Ketua-ketua MK dipecat Ketua MK dipecat Lu itu bukanlah tewan yang mekanisme Jujur tau Lu kenapa jadi urusan pribadi disini Oke cukup ya Bawah keluar di olang Sebentar Ini orang manipulasi 400 ribu Lu gagal Jangan gagal lu Banyak uang Kita satu bulan Bang Noel Bang Noel Oke lah Harusnya rendah hati Hei Lu segini loh Mbak Noel cukup Saya langsung untuk burung lu Saya langsung untuk Bang Faldo Lu bilang Lu yang gue lihat Ini jadinya urusannya barat ini Gimana urusannya barat ini Oke sebentar Tolong Tolong sebentar Eh kasihannya nih anak Kita kasih pendidikan publik Ya diskusinya harus diskusi yang sehat Oke Sebentar Saya ke Bang Faldo Oke Tahan dulu Soal bangsa Iya saya hosin Saya bilang Bang Faldo Oke Lupa yang atau tidak Sekalan demokrasi Pembegawan Tanya itu dulu Gimana sih ini orang Rupanya perdebatan keduanya Tidak hanya berhenti pada siaran langsung Melalui unggahan di akun TikTok Metro Underscore TV Ditayangkan situasi Saat siaran terjadi Yang disebutnya Before dan Afternya Begitu ya Pembegalan MK Eh Kita lihat dulu Nanti nilai ya 60 60 60 60 60 60 60 Lu bilang gua curang boleh Lu bilang gua curang boleh Lu bilang gua curang boleh Lu bilang gua pemerang boleh boleh Lu pemerang boleh boleh S***** Kok pikirnya dia takut Kok pikirnya dia takut sama kau Apa ya Apa ya Kira gua s***** Sini terdua Kira gua s***** 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 Sangat disayangkan ya Para elit politisi dan mereka yang mengklaim sebagai aktivis mahasiswa ini menunjukkan perilaku yang tidak elok Dari layar kaca Metro TV kita melihat acara itu juga menghadirkan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Hal itu terlihat dari jaket almamater yang mereka kenakan Dampak cawi-cawi Jokowi ini ternyata tidak hanya berakibat buruk pada hancurnya demokrasi kita bahkan sampai berdampak pada etika personal para pendukungnya Berantem di depan umum di siaran langsung televisi disaksikan mahasiswa ini saya kira ya apalagi kalau kita tidak sebut sebagai ner etika Tidak salah bila Prabowo ketika menyampaikan pidato pada forum investor bank mandiri beberapa hari lalu dia seperti meratapi dan menyesali jalannya demokrasi Indonesia Dia menyatakan bukan hanya mahal dan melerahkan tapi juga berantakan Melihat peristiwa ini saya kira penting ya untuk Pak Prabowo kembali mengingat-ingat merenung-renung pernyataannya Itu pada bulan Oktober 2017 nih dalam Temukader Gerindra Temukader Nasional ini yang dilaksanakan di Sentul Jawa Barat Pada waktu itu dia menyatakan bahwa Indonesia itu pada tahun 2030 akan bubar Prabowo itu mengatakan hal itu mengutip sebuah novel fiksi Karya August Cole dan P.W. Singer judulnya Ghost Plate ini Tapi ini bukan sekedar fiksi biasa karena mereka ini adalah para penulisnya adalah ahli strategi Saya Heksbun Arief dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!